Assalamualaikum Mas Bro, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan membahas tentang saham dan kita akan membagikan ada 32 emiten dan public expose 17 emiten semacam pekan Assalamualaikum Mas Bro, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan membahas tentang RUPS ada 32 emiten yang mau RUPS jadi ini Mas Bro, istilahnya informasi yang bagus ya, menarik RUPS itu apa? Biasanya bagi-bagi dividen biasanya sih kalau misalnya emiten yang mau bagi-bagi dividen itu biasanya sahamnya akan naik bagi Mas Bro yang mau masuk ke sini, boleh yang pertama itu adalah MLTA MLTA itu dia tanggal 14 bulan 6 atau hari Senin ya RUPSnya di Hotel Horizon Ultima Bekasi jadi di sini RUPS tahunan, persenjuan laporan tahunan dan laporan tahunan persenjuan penggunaan laba bersih berarti langsung dia bahas dividen terus di sini yang kedua ada SMDM SMDM di Jakarta Selatan ya, di Swiss Bell Residence ya di sini sama juga persenjuan penggunaan laba bersih dividen, terus di sini ada IPCC IPCC di sini juga RUPS luar biasa ya mungkin di sini persenjuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan persenjuan lokal 2020 nah, mungkin bukan dividen ya karena nggak ada persenjuan laba bersih terus di sini ada BOGA, tanggal 14 juga ya, perubahan pengurus terus ada, tanggal 15 ada SMAR ya di sini SMAR itu dimanang, di menteng ya terus merupakan oke persenjuan pemberian kuasa dan mewanang kepada direksi perseroan dalam langkah mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50 jumlah kekayaan bersih perseroan mungkin bukan dividen juga terus ada di VLA, tanggal 15 juga di Cilandak ya oke, di sini nggak ada laba bersih ya nggak ada bas laba bersih, berarti bukan terus di sini ada BPII BPII juga nggak ada laba bersih, tanggal 15 terus ada GUT ya, GUT di sini GUT, 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 GUT GUT juga nggak ada nggak ada penggunaan laba bersihnya di sini di Kebayoran ya, tanggal 16 tapi biasanya kalau ada EURPS mungkin sahamnya akan naik terus di sini ada merek merek di sini ada PB Sima Tupang untuk EURPSnya kalau mau dateng, dateng aja ya, terus di sini yang mau dibahas itu pertumbuhan anggaran dasar perseroan nggak ada bas itu apa namanya laba bersih terus ada BINA, tanggal 16 ya di mana nih? di... oke, di sini oke, di sini nah, persetujuan penggunaan laba bersih nah, di sini BINA Mas Bro, ini kemungkinan mau bagi-bagi dividen ya BINA, tadi ada 3 berarti ya terus ada MIT Mickey Mouse ya oke, di sini juga nggak ada terus di... di MEREI 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 juga nggak ada ya nggak ada oh, di sini ada nih MEREI tanggal 16 di pertempatan penggunaan laba bersih perseroan tahun 2020 setelah pertempatan jumlah dividen dan waktu cara pembayarannya jadi, MEREI itu udah pasti mau bagi dividen Mas Bro catat ya MREI M-R-E-I nah, itu udah yakin mau bagi dividen karena dia udah bilang mau bagi dividen tapi tanggalnya nanti tergantung RUPS-nya ya terus di sini ada CSRA 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 di sini juga ada nggak ya pembahasan dividen? nggak ada nggak ada pembahasan dividen ya oke, kita lanjut aja terus BATA 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 perseroan pengangkatan kembali perubahan susunan direksi nggak ada nggak ada berarti terus di sini ada Toba ya, Toba perseroan Toba, 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 Toba nggak ada juga Toba terus ada BWKB tanggal 17 di sini perubahan pengurus pengurah-pengurus nggak ada nggak ada dividen ya terus di sini ada Aldo Aldo di sini nggak ada juga terus di sini ada MKPI MKPI perseroan pengurahan tahunan perseroan pengangkatan kembali oke, nggak ada terus ada IPCP IPCP nggak ada juga ya semuanya di Jakarta rata-rata ya RUPS-nya terus TPMA TPMA kalau dilihat di sini perseroan pengangkatan kembali nggak perlu kembangan tahunan memberikan jaminan kepada kreditur debitur di mana jaminan tersebut lebih lama digabungkan ah, blablabla nggak dividen ya terus ada PSSI wih, PSSI 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 nggak ada nggak ada dividennya oke, terus di sini ada AMFG FFG ya, ini ada nih AMFG jadi perseroan penggunaan laba bersih jadi berarti ada empat tadi ya pertama tadi ada empat ya pokoknya yang pengen laba bersih masih ingat-ingat aja sendiri kalau nggak di-rewind videonya terus ada ESSI ESSI RUPS luar biasa di sini jadi nggak bahas laba bersih di sini HD juga nggak kobek 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 nggak ada terus Turi di Rasa Sumploto juga nggak ada terus di sini ada Pico 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 nggak ada terus ada BBLD BBLD itu nggak ada terus ada Fox Fox juga nggak ada terus ada ROP perubahan susunan pengurus perseroan bukan terus DGSN eh DGNS nggak ada laba bersih nice habis ya habis mas bro ya jadi oh ada nih public expus oke itu aja mungkin informasi dari kita mas bro jadi ada besok minggu depan itu ada 4 emiten yang mau ROPS dan bahas dividend ya jadi bagi mas bro yang istilahnya itu dividend hunter atau pengen dapet capital gain biasanya kalau bagi-bagi dividend kan sahamnya naik tuh nah ini bisa jadi referensi gitu tapi nggak tau kita belum cek ini saham syariah atau bukan mas bro bisa cek sendiri ya ya mungkin sekian aja papasit dari kita jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini mas bro dan share sampai ketemu di video berikutnya jadi mas bro kalau misalnya mas bro itu trading singkat seperti ini ya trading ya mas bro itu jangan serakah jangan serakah jadi kalau misalnya oh udah untung nih misalnya kita pagi beli nih pas buka langsung beli terus oh ternyata nanti jam 11 udah untung udah targetnya udah sampai nih misalnya cuma 3-4% sampai mas bro jual selesai habis itu tutup aja apa namanya HPnya misalnya saya pakai iPod nih premier tutup selesai main keluar main games gitu jadi nggak usah ngeliat-ngeliat lagi harganya ya nanti kalau misalnya mas bro lihat lagi kayak saya nih pernah ya jadi iseng gitu apa namanya udah ya itu tadi beli pagi jam 11 jual setelah kejual kan dapet untung tuh sekitar 3% eh ternyata dari jam 11 kan masih ada sisa sampai penutupan sesi pertama harganya naik mas bro harganya naik terus apa namanya wah naik nih kan saya masih panten setelah jual saya masih pantenin terus tuh ya pergerakannya wah naik nih habis itu masuk lagi ya karena seratahan itu masuk lagi ke dalam dan di sesi kedua malah turun jadi istilahnya untung yang 3% tadi hilang malah anggro goti modalnya gitu masuk itu kalau serakah seperti itu ya jadi kalau misalnya oh udah untung udahlah tinggal aja gitu main kita keluar nanti kalau misalnya besok mau trading lagi ya dihitung lagi di screening lagi oh berani gak beraninya berapa di besok trading lagi jadi jangan sampai oh kita tuh trading yang kedua itu nggak siap kan itu ya kayak itu kan berarti nggak siap kan oh mana ada waktu buat perhitungan lagi yang ini entry lagi kan gitu seperti itu jadi jangan serakah dan kalau trading seperti ini usahakan pakai uang mati uang uang dingin lah bahasanya uang memang bener-bener uang itu gak kepakai jangan sampai kita trading pakai uang kebutuhan sehari-hari apalagi hutang jangan sampai mas bro ya jadi istilahnya kalau masalah mas bro itu mau investasi saham itu yang diinvestkan itu bener-bener uang yang gak dipakai lah bahasanya seperti itu nice mungkin sekitian informasi dari ini jangan lupa untuk like subscribe dan sampai jumpa